Menata jaringan dan penguatan infrastruktur terus dilakukan Partai Perindo, sehingga seluruh potensi dan kekuatan kader tetap eksis dan memiliki hubungan yang sinergis. Untuk membangun kekuatan internal partai dalam menyusun program kerja dan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di kesempatan yang sama, Partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo menggelar Bazar Ramadan sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terhimpit akibat tidak stabilnya harga di pasaran. Untuk ikut membantu masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan pokok, supaya tidak terlalu berat bagi mereka. Jadi kita berikan diskon kurang lebih sekitar 50 persen. Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Tentunya dalam rangka Ramadan, intensitasnya kita tingkatkan. Tidak hanya di kota-kota tertentu, tapi di banyak wilayah di Indonesia, termasuk sekarang di Kediri. Ini adalah bagian daripada Partai Perindo untuk berdrama bakti kepada masyarakat, bersosialisasi kepada masyarakat. Apalagi ini adalah musim mendekati bulan Ramadan, mendekati hari raya yang masyarakat sangat butuh sekali. Memiliki visi membangun untuk setiap daerah hingga ke pelosok tanah air, membuat HT gencar turun langsung menyapa masyarakat. HT menjadi satu-satunya ketua umum partai di Indonesia yang berkunjung, menginap, dan menyapa masyarakat di kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, tim liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!